seimbang jadi blur radius nya 5 offset x nya 5 offset y nya 5 jadi biar proporsi biar seimbang gitu atas bawah kamen kanan kirinya jika sudah kita cek list nah jadi tampilannya kayak gini karena ini warnanya abu-abu keputihan itu jadi shadownya jangan warna hitam kalau shadownya warna hitam selamat menikmati bang maaf bang gak ada suaranya halo halo sejak kapan gak ada suaranya pas mau ganti warna shadow bang kita-kita kita ulang ya ganti warna shadownya ini harap disimak baik-baik ini tadi pas kita ngasih apa namanya shadow kan auto pakai warna hitam jika auto warna hitam nah itu kita ganti warna shadownya dengan warna background jadi kita kita pakai warna background aja jadi dia jadinya kayak gini kan kayak gak kelihatan gitu kan nah terus kita ke tanda plus ini kita turunkan yang tengah ini ke lebih gelap warnanya tapi jangan terlalu gelap nanti warna hitam jadinya turunkan dikit-dikit aja sekiranya segini cukup ya cukup terus dibahasin ketiga ini tuh kita atur transparasinya kita atur opasitasnya gitu loh ini disini diturunkan dikit oke nah jadi gradasinya seperti ini kelihatan rapi dan enak dilihat bisa dilihat ya nah jadi jangan pakai shadow warna hitam terlalu hitam ataupun kamu pakai shadow pakai shadow tapi ini transparasinya gak diturunin nah ini ini sebenarnya bagus-bagus aja sih cuman kayak apa ya kalau terlalu kayak gini tuh kayak kurang pas juga jadi transparansinya ini itu diturunin biar lebih enak dilihatnya gitu nih yang disini diturunin juga nah nanti bisa di atur seluruh masing-masing lah nah ini kan udah nih satu layar nih begini nah kita tekan objeknya kita copy jadi dua karena udah ada dua shape ya nah shape yang kita copy tadi itu kita puter disini nah atau muternya bisa dari sini nah rotasi kita puter aja eh nah sudah kita puter kita setuin dengan shape yang pertama bentar jadinya kayak gini kan nah yang atas ini itu kita ganti warna shadow nya menjadi warna putih jadi nah sudah paham temen-temen apa yang mau ditanyain yuk nanya yuk yuk nanya yuk kalau nggak paham bilang gimana apa untuk ukuran kayak blur shadow nya yang kayak XG sama blur nya tuh ada kayak yuk ukur pastinya gitu ngasih kak tau sesuai latar oh shadow kanan kirinya tadi ya iya kak yang XG terus sama yang blur gitu kalau kalau ukuran tertentunya nggak ada ya cuman kayak gue bilang tadi kalau kamu pakai shadow shadownya shadownya jangan misalkan latarnya ini latarnya abu-abu ya abu-abu keputih-putih gitu nah kamu jangan pakai shadow shadow warna hitam nah jadi shadownya warna abu-abu cuman abu-abunya lebih gelap dikit gitu nah itu doang nah kalau XGX nya tadi mana tadi ya kalau kamu bisa lihat ini rumus biar seimbang aja kadang orang bikin X kadang orang orang offset X nya tuh 10 atau 19 gitu kan offset D nya tuh 10 jadinya nggak rata gitu loh nah terus blur radius nya berapa gitu pokoknya memorbism tuh jangan jangan lebar-lebar aja cukup yang penting kelihatan bentuk apa ya timbul udah cukup gitu makanya tadi aku bilang kalau atur aja blur radius nya jadi 5 terus offset X nya 5 juga offset Y nya juga 5 udah jadi dia tandar gitu nggak norak-norak banget nah kayak gitu itu doang sih kalau aku bilang jadi nanti kalau kamu mau bikin shadow nya usahakan blur radius offset X offset Y nya itu sama gitu misalkan kamu pakai blur radius nya 8 berarti offset X nya juga 8 atau offset Y nya juga 8 atau offset Y nya juga 8 gitu jadi biar seimbang gitu antara yang 1, 2, dan 3 gitu ya paham ya ya paham ya makasih oke jadi ya sama aja ini kan kita bikin yang shape yang tersegi panjang gini ya nah perlu diingat temen-temen kalau mau merubah shape nya itu jangan tarik dari sini ini kan kayak gini ya ntar jadinya kayak gini kamu bisa lihat tuh ujung-ujungnya kayak gitu cara nariknya gimana sekarang kamu merubah step nya nih step nya jadi kayak gini kan kamu kesini ada sini ada tools edit nah dari situ jangan langsung tarik digambarnya jadi di edit nah setelah bentuknya seperti ini baru deh yang mau dirubah ditarik kah dilebarin kah kan ini udah ada tools sendiri untuk ngedit jadi jangan pakai asal tarik-tarik baik gitu itu kan nah kayak gini gitu ntar kita copy kita puter nah baru ganti shape yang atas itu warna putih apa shadow yang di atas warna putih shadow yang di bawah warna hitam jelas ya atau bisa juga sebaliknya jadi terserah kamu nanti mau gimana mau yang putih di atas yang di bawah terserah kamu jadi intinya kayak gitu pertama gunakan background yang yang sedang-sedang jangan terlalu putih banget atau terlalu hitam banget gitu ya ada pertanyaan lagi mungkin gimana mumpung ini nanti bisa kamu bikin bentuk aplikasi atau bentuk watch kayak gini nah ini kan kalau yang di coach ini kayak warna hijau-hijau gitu ya sama aja kayak kamu lihat disini kan shadow-nya itu halus banget kan nah jadi gak berlebihan jadi gunakan shadow yang tipis-tipis aja nah ini juga sama shadow-nya tipis-tipis aja jangan ketebelan ini juga tuh nah gimana ada lagi pertanyaan temen-temen banyak aja gak apa-apa jangan diem-diem baik gitu kan kalau diem-diem baik ntar susah loh sudah paham? siap paham kak oke ya udah mungkin temen-temen udah pada paham ya nanti harus diingat yang tadi aku bilang jangan dengan menggunakan background putih terlalu putih banget atau hitam terlalu hitam banget jangan soalnya bisa dibelang di pixel-nya belum mampu buat kayak gitu gitu kalau dimakai Adobe Illustrator atau aplikasi-aplikasi editing lain yang gitu udah bisa cuma kalau di pixel-nya belum terlalu bisa jadi jangan pake warna itu jadi kalau mau pake warna background misalkan kamu pengen warna hitam warna putih yaudah warnanya diturunkan dikit jadi pake warna turunan yang lebih gelap dikit gitu misalkan mau pake warna merah ya mau gue pake warna merah disesuaikan warnanya dan lain-lain jadi temen-temen jangan ditarik langsung di gambar tapi disini ada tools edit jadi nariknya dari tools edit biar nggak gepeng bahasanya gitu lah gepeng-gepeng gitu lah bahasanya ya biar nggak gitu terus apalagi tadi ya pengaturan gradas apa shadow-nya blur radius offset x offset y harus seimbang biar lebih rapi gitu gitu aja aku cukupkan udah pada paham semuanya silahkan dibikin karyanya terakhir dikumpulin jam berapa ya jam 11 kali ya ya jam 11 aja karena ya jam 11 aja biar nggak molor-molor itu aja temen-temen udah nggak ada yang mau tanya lagi ya udah nggak ada yang mau tanya lagi ya oke nggak ada aku cukupkan kita tetap dengan mau tanya gimana gimana yang mau gua walau ditunggu dipakai tapi yang belum bisa lantai aja kita bagiannya satu pelan-pelan nggak usah buru-buru oke oke siap oke itu aja kita tutup dengan bersama alhamdulillah alhamdulillah irabbiralami selamat menikmati